Sudara, ketika kita berbicara tentang roh kudus, turunnya roh kudus, apalagi ayat-ayat yang sering dikutip juga dari Yowel salah satunya, sudah yang mendapat perhatian di sana juga menyangkut anggota keluarga, menyangkut generasi, menyangkut kaum-kaum muda yang bagaimana oleh roh kudus mendapatkan pengurapan, penglihatan, mendapatkan karunia nubuat dan lain sebagainya. Jadi pagi ini saya ingin mengajak kita membahas satu topik dari khutbah John Wesley yang ke-94 memang judul aslinya on family religion tapi saya tidak ambil judul itu, saya mengambil satu topiknya tentang panggilan Tuhan atas keluarga. Sudara-sudara dari setiap apa yang kita dengar selama bulan ini semua kita ambil dari khutbah-kutbah John Wesley dan kalau kita membaca setiap khutbahnya itu luar biasa Tuhan memakai hambanya pada zamannya dan kerinduan kita bersama pada masa-masa apalagi bulan Mei ini adalah bulan Arisgit, bulan Misi kerinduan kita, kita pun zaman ini dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi generasi kita. Saudara kita akan membaca kitab kita dari Yosua, kitab Yosua pasal yang ke-24, kitab Yosua bagian terakhir kita akan membaca dua ayat saja dari ayat yang ke-14 dan ke-15. Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membaca demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini? Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya akan membaca bagian terakhir, bagian ini yang dikutip dalam kotba John Wesley. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sudara ayat ini terutama bagian yang terakhir ini sangat populer sebetulnya. Saya sering masuk ke dalam sebuah rumah orang dan ada beberapa yang suka tempel itu tulisan. Apakah dalam bentuk tulisan, apakah dalam bentuk rendah itu apa namanya sulaman, ada dalam bentuk kayu yang dipahat. Sudara sebagai satu pengakuan, sebagai satu komitmen tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sudara ini satu, kalau kita membaca konteks Yosua ini adalah Yosua sudah pada masa tuanya. Boleh dikatakan ini sebagai satu pidato atau kata perpisahan. Jadi kalau di dalam pasal 23 itu disebut pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel. Sudara, karena Israel terdiri dari macam-macam suku dan Yosua memanggil mereka semuanya. Sudara, kalau sudah melihat di situ siapa yang dipanggil para tua-tua, apa nama itu para kepala, para hakim, para pengatur pasukannya dan mereka dibawa ke satu tempat. Sikem namanya. Sudara, sudara pidato perpisahan atau seperti apa ya, kata terakhir, mandat yang diberikan oleh Yosua kepada umat Israel. Sudara, ketika saya membaca kitab Yosua ini dan menelitinya, saya sangat-sangat diberkati karena tokoh yang nyaris tidak pernah melanggar perintah Allah itu Yosua. Dan sangat menarik sebenarnya dalam kitab Yosua ini kalau kita meneliti dengan apa seksama sudaraku, Yosua itu orang yang taat. Mungkin sebagian kita ada yang berkata, Pak itu Yosua kan pernah apa nama itu melanggar karena dia menerima orang Gibion. Sudara, kalau sudah perhatikan bukan Yosua yang menerima orang Gibion. Pokoknya keseluruhan kitab Yosua itu menceritakan bagaimana Yosua seorang pemimpin Israel yang disebut sebagai abdi Musa, penerus dari Musa adalah orang yang taat. Dan setiap mereka atau Yosua memimpin penyerbuan penyelidikan satu tempat itu didasarkan ketaatannya kepada Allah. Kalaupun ada orang-orang yang melanggar, Yosua tidak sungkan-sungkan untuk menghukumnya. Nah saudara ini semua sudah mereka lalui, semua daerah-daerah kanan sudah dikuasai. Yosua sudah tua dan mereka orang-orang yang dipimpin itu juga semakin banyak. Ini kali terakhir Yosua mengumpulkan mereka dan berbicara di depan mereka. Dan kalau sudah memperhatikan yang dikumpulkan adalah para pemimpin mereka. Yang dikumpulkan orang-orang yang punya pengaruh, yang dikumpulkan orang-orang yang diharapkan juga bisa mempengaruhi. Dan yang menarik saudaraku, mereka dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya Sikem. Sudara kalau kita berbicara kenapa Sikem ya? Kenapa tidak tempat lain? Sudara sebenarnya Sikem ini kalau sudah membaca di dalam kejadian pasal yang ke-12 salah satu contohnya. Nanti sudah bisa menjaga ayat yang ke-6 dan ke-7. Di sanalah juga Abraham ketika dia menerima janji Tuhan. Tentang apa? Bahwa daerah atau tanah kanaan ini akan diberikan sebagai tanah milik pusaka Israel. Jadi bukan sekedar memilih tempat tetapi Yosua ingin membawa orang Israel. Khususnya para pemimpin-pemimpin itu untuk melihat betapa Tuhan yang sudah menjanjikan tanah kanaan. Bagaimana Tuhan sudah memimpin mereka mendapatkannya. Dan saat ini bagaimana Tuhan ingin menjadikan umat Israel umat kesayangannya. Jadi sudah kalau kita berbicara tentang tempat ini tempat yang khusus. Karena tempat dimana Tuhan menjanjikan tentang kanaan kepada Abraham. Nah saudara kalau kita berbicara tentang pemilihan orang Israel sendiri. Kalau kita membaca dalam keluaran 6 ayat 6 itu dikatakan disana begini. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi alamu. Supaya kamu mengetahui bahwa alahkulah Tuhan alamu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Sudah jelas panggilan Tuhan. Ketika Musa membawa orang Israel mau keluar dari Mesir alasannya juga jelas. Akan beribadah kepada Tuhan. Maka sudah ketika kita berbicara bagaimana Musa menyampaikan pidatunya terakhir dipilihlah tempat itu. Untuk umat Israel mengingat akan siapa. Untuk apa mereka dipanggil. Untuk apa mereka dipilih. Untuk apa mereka mendiami kanaan. Sudah kalau kita berbicara tentang percaya kepada Tuhan. Tadi ayatnya dikulit utip oleh John Wesley bagian yang terakhir itu. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sudah ketika kita berbicara tentang percaya kepada Tuhan. Seisi rumah. Sekali lagi. Percaya kepada Tuhan seisi rumah. Ini selalu menjadi perhatian penting dalam Alkitab. Tetapi ini justru yang sekarang ini. Zaman-zaman ini dianggap sebagai urusan pribadi. Lihat keluarga-keluarga. Ada banyak keluarga yang satu orang percaya kepada Tuhan. Yang lain tidak. Ada keluarga yang begitu sepertinya baik-baik saja. Tapi ada satu dua orang atau tiga orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu dianggap biasa-biasa saja. Karena apa? Kan itu masalah pribadi. Kalau bicara tentang Tuhan itu urusan pribadi. Sudara perhatikan baik-baik. Alkitab Tuhan sendiri memberikan perhatian yang sangat serius. Bahwa percaya kepada Tuhan itu bukan bicara pribadi. Tapi bicara komunitas keluarga. Sudara perhatikan ketika minggu lalu Pak Bisok ambil khotbah dari Lukas 19 ya. Tentang Zakyus. Sudara memperhatikan ayat terakhir itu. Ayat-ayat terakhir. Dan bagian pasal 19 ini dikatakan apa? Dia dan seisi rumahnya. Dia dan dalam rumah anggota rumah ini. Sudara jadi bukan hanya Zakyus yang diselamatkan. Menyangkut siapa? Keluarga Zakyus. Sudara ingat cerita yang lain? Umpamanya Cornelius seorang tentara. Bukan hanya Cornelius yang percaya. Tapi Cornelius dan seluruh keluarganya. Cerita Lydia sama termasuk cerita ketika kepala penjara Filipi bertobat. Kamu dan seisi rumahmu. Sudara perhatikan baik-baik Tuhan memberikan perhatian yang serius kepada keluarga. Jadi jangan anggap urusan percaya kepada Tuhan itu urusan pribadiku. Itu sangat egois. Dan itu bukan yang Tuhan pikirkan. Sudara-sudara kita ingin belajar hari ini menyangkut panggilan Allah atau panggilan Tuhan atas keluarga. Dan saya ingin berbicara dua hal saja pagi hari ini. Panggilan apa yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Menyangkut keluarga kita. Yang pertama sudara yang kita boleh bersama-samakan diskusikan bahas bersama adalah Allah memanggil keluarga kita untuk beribadah hanya kepada Tuhan saja. Sekali lagi Tuhan Allah memanggil kepada kita, keluarga kita untuk beribadah hanya kepada Tuhan saja. Sudara, kalau sudah memperhatikan dari dua ayat ini saja kata ibadah atau sebetulnya kalau dalam bahasa aslinya itu bisa abodah, bisa abodah, itu disebut tujuh kali. Dua ayat ini menyebut tujuh kali. Berarti memang persoalan penting disini menyangkut ibadah. Persoalan yang sangat esensi disini mendasar disini menyangkut ibadah. Nah sudah saya coba mencarikan arti dasarnya menyangkut ibadah atau abodah ini, itu bisa berarti melayani, bisa berarti berbakti. Melayani makanya abodah inilah kata dasarnya abad, dia melayani inilah dari kata, nanti muncul kata ebet, hamba. Jadi ada kait-mengkait itu. Melayani berbakti mengabdi. Atau dengan kata yang lebih umum, bagaimana kalau saya sedang berbicara tentang abodah, ibadah berarti saya memiliki ketaatan pada Tuhan. Dan ketika kita berbicara tentang Tuhan memanggil keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan saja, itu berarti saya dan saudara hanya taat kepada Tuhan saja. Saudara jangan salah mengerti tentang ini. Karena ada banyak orang memakai ini sebagai satu pelarian untuk tidak menghormati orang, bukan itu maksudnya. Banyak orang yang tidak menghormati dalam organisasi, tidak menghormati pemimpin. Oh yang penting saya takut kepada Tuhan saja, itu pelarian namanya, bukan itu. Ada anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, pokoknya saya takut hanya Tuhan saja. Bukan itu maksudnya. Atau sesama kita tidak saling menghargai dengan alasan yang pokoknya yang saya takut hanya Tuhan saja. Bukan itu artinya. Takut kepada Tuhan saja, percaya taat kepada Tuhan saja bukan berarti saya dan saudara mengabaikan relasi dengan yang lain itu. Ada bagian masing-masing, saudara ku. Tapi saudara ku dalam konteks ini yang kita mau bahas, kita mau fokus adalah Panggilan keluarga, panggilan Tuhan terhadap keluarga saya dan saudara. Bagaimana kita harus membawa keluarga kita benar-benar beribadah. Taat kepada Tuhan saja. Tentu hal ini tidak hanya berbicara tentang ritual. Tidak hanya berbicara tentang rutinitas. Tetapi ini berbicara sesuatu yang lahir dari hati kita. Berarti menyangkut kepercayaan kita, iman kita. Kita mengasihi Allah, itu Tuhan dan disanalah kelihatan bagaimana saya dan saudara taat. Saudara beda taat seorang budak dengan taat seorang anak atau istri atau suami. Karena budak taat ketakutan. Takut, tak hanya karena takut. Tapi suami atau istri atau anak-anak taat bukan karena takut. Semestinya? Karena mengasihi. Ibu-ibu kalau engkau melakukan apa yang diinginkan suamimu bukan karena takut bukan? Atau bapak-bapak kalau engkau melakukan sesuatu yang diinginkan istrimu bukan karena takut bukan? Karena anda sayang mengasihi istri anda. Karena anda mengasihi suami anda, anda lakukan. Taat juga itu artinya. Saudara ku. Nah saudara, fakta terulang dari waktu ke waktu sebenarnya bahwa manusia itu sering terjebak kepada yang namanya rutinitas. Baik pada perjanjian lama dalam Alkitab Bita ini. Terus nanti sudah bisa lihat dalam perjanjian baru termasuk dalam sejarah bapak-bapak begerja. Termasuk pada zaman John Wesley ada. Termasuk juga zaman ini. Banyak orang terjebak kepada rutinitas. Yang hanya mengikat, yang hanya dilakukan tanpa lahir dari hati. Justru makanya kalau saudara membaca dalam kitab Yesaya itu, Yesaya 29.13 Umatku ini dengan mulutnya memuji Tuhan. Tapi hatinya tidak. Saudara ku. Sudah sekali lagi, Fakta membuktikan bahwa manusia itu sering terjebak pada rutinitas. Sudah berkali-kali di dalam kitab perjanjian lama, Kalau sudah memperhatikan membaca Yesaya tadi seperti yang saya kutip. Kitab Amos, saudara ku. Makanya sampai dalam kitab Amos, kenapa begitu kayaknya tidak disukai ibadah. Bukan ibadahnya tidak disukai. Karena cuma terjebak kepada rutinitas dan ibadah itu tidak mengubah apa-apa. Saudara ku. Termasuk pada zaman John Wesley. John Wesley ada hidup di tengah-tengah gereja yang juga terjebak kepada rutinitas. Maka slogan yang didengungkan oleh John Wesley, Metodis itu adalah agama hati. Religion of the heart. Agama hati. Agama yang bukan hanya aturan di luar. Tapi agama yang betul-betul lahir dari hatimu. Yang mengubah hatimu. Itu makanya kalau kemarin kita berbicara tentang Huddersgate minggu lalu. Tidak bisa mengingatkan kepada kita. Bagaimana pengalaman rohani John Wesley pada saat 24 Mei itu 1738 itu hatinya diubah. Itulah yang mengubah dia. Segala sesuatu yang dilakukan selama ini. Makanya beberapa minggu lalu saya katakan. Kalau soal rajin sebelum itu juga rajin. Kalau soal melayani sebelum itu juga melayani. Tapi melayani karena ketakutan. Tapi sekarang karena mengasihi Allah. Sesuatu yang sangat berbeda sekali. Saudara-saudara ku. Jadi sudah kalau kita berbicara tentang poin yang pertama ini. Tuhan memanggil keluarga saya dan saudara. Untuk beribadah hanya kepada dia saja. Saudara saya mengingatkan kita. Penyembahan yang benar itu selalu dimulai dari hati yang menyembah. Bukan ritualnya. Hatimu yang menyembah. Maka aku akan mengerjakan ritual penyembahan. Hatimu yang mengasihi Tuhan. Maka aku akan dengan setia mengerjakan ritual itu. Hatimu yang taat. Maka akan terekspresi bagaimana saudara betul-betul taat. Secara kelihatan oleh orang lain. Penyembahan yang benar didahului dari atau diawali dari hati yang menyembah. Saudara. Jadi kita, saya dan saudara, keluarga kita dipanggil untuk menyembah kepada dia saja. Saudara ketika bicara tentang poin ini. Berarti ukuran keluarga ini baik atau tidak. Bukan hanya sekedar baik-baik. Bukan hanya sekedar, oh sudah baik-baik kok akur-akur kok suami istri. Anak-anak sudah baik-baik kok adem-adem saja. Bukan. Ukurannya adalah apakah keluargamu sudah menyembah dan taat kepada Tuhan saja. Saudara yang kedua, kalau Tuhan memanggil saya dan keluarga saya dan saudara untuk menyembah kepada Tuhan saja, lalu bagaimana kita membawa keluarga kita. Saudara ada satu kata yang menarik ketika saya membaca ini, karena Yosua mengatakan gini, aku dan seisi rumahku. Saudara perhatikan baik-baik, aku dan seisi rumahku. Yosua sebagai seorang pemimpin bangsa Israel pertama. Tapi Yosua juga bukan hanya pemimpin bangsa Israel, tapi dia juga pemimpin rumah tangganya. Tentu konteks rumah tangga berbicara rumah ini bukan hanya sekedar rumah keluarga inti. Konteks Yosua juga bukan. Bukannya keluarga inti, suami istri anak-anak bukan hanya itu. Rumah ini juga dalam konteks Yosua mungkin lebih luas. Karena zaman itu sudah ada yang namanya sistem bed up, itu bed up itu berarti rumah bapak. Rumah bapak itu dari kakek, kakek kemudian orang tua, anak-anak, cucu. Mungkin ada lebih besar lagi, ada tingkatan-tingkatannya. Tapi siapa saja yang ada lingkaran kita, ada dalam lingkaran kita, itulah keluarga. Termasuk kalau ada orang kerja di tempatmu, termasuk kalau ada orang tinggal di tempatmu, keluargalah itu. Nah saudara perhatikan baik-baik katanya, aku dan seisi rumahku. Saudara dari ini berarti Yosua mengatakan bukan rumahku tanpa aku. Dan keberadaan yang kedua, bukan aku tanpa rumahku. Jadi sekali lagi saudara-saudara berbicara iman, jangan hanya pikirkan dirimu sendiri. Jangan merasa hebat kalau kamu sendiri beriman, keluargamu tidak. Jangan merasa hebat kalau engkau sendiri yang setia kepada Tuhan, keluargamu tidak. Karena apa? Karena bukan rumahku tanpa aku, tanpa bukan aku tanpa rumahku. Saudara dulu saya pertama ikut kem apa ya namanya itu, saya kesel juga sebetulnya ikut kem apa ya, KLC, KLC ya Kingdom Leadership Camp ya. Yang saya kesel itu gini, karena di setiap kelompok itu pasti selalu ada yang buat ulah. Termasuk kelompok saya, selalu buat salah. Nah kalau kesalahan satu orang, ditanggung siapa? Satu kelompok. Kita berjuang bagaimana benar gara-gara ini ulah yang salah-salah ini. Saya ikut nanggung. Pada waktu permainan itu, kem itu saya betul-betul gak senang sebetulnya. Tapi ketika saya renung-renungkan, waktu saya merenungkan statement ini, Saya ingat kembali kem itu, benar juga ya. Kesalahan satu orang, kesalahan satu keluarga. Kesalahan satu keluarga, kesalahan satu orang. Artinya Bapak Ibu, saya dan saudara punya ikatan yang tidak dipisahkan dari keluarga kita. Dari sekali lagi, bicara beribadah, bicara ketaatan, saudaraku bukan hanya bicara tentang diri sendiri. Tapi bicara keluarga. Jadi Bapak-Bapak di rumah, kamu boleh punya satu kepastian. Dan bagaimana kamu tanpa keluarga itu bukan keluarga, bukan rumah tanpa kamu. Sebaliknya, bukan kamu tanpa rumah. Ibu-ibu juga sama. Adik-adik juga sama. Jadi kesalahan Bapak bisa ditanggung satu keluarga. Kesalahan Ibu bisa ditanggung satu keluarga. Kesalahan adik-adik, anak-anak maksud saya, juga bisa ditanggung satu keluarga. Jadi tidak bisa dipisahkan. Saudaraku prinsip ini. Nah saudara kalau kita berbicara ini sekali lagi, ada ikatan satu dengan yang lain dan keluarga. Nah kemudian ketika kita berbicara tentang bagaimana ini, ada prinsip juga yang diajarkan. Di saat-saat tadi, aku dan seisi rumahku. Ini berarti Yosho bicara apa? Karena bentuknya akan loh saudaraku. Kami akan, saudaraku. Bentuknya itu seperti itu. Berarti ketika aku dibicara apa? Aku dan seisi rumahku berarti bicara apa? Aku duluan, kemudian rumahku. Ibu-ibu gak perlu lihat bapak, bapak gak perlu lihat ibu. Ada ada yang gak perlu lihat orang tua. Ikuti sewek-baik. Aku duluan, siapa duluan? Aku. Siapa duluan? Aku. Tidak usah tunjuk yang lain. Soalnya persoalan dimanapun. Mulai dari rumah, termasuk di dalam organisasi, gereja, termasuk dalam tingkat yang tinggi mungkin pemerintah. Yang paling gampang itu menunjuk orang lain untuk memulainya. Kebenaran firman Tuhan ini justru berbicara tentang aku duluan. Kemudian baru orang lain mulai. Sekali perhatikan baik-baik. Saudara jangan lihat istrimu, bapak-bapak, pria, teman saya. Ibu-ibu gak usah lihat suamimu. Anak-anak gak usah lihat bapak dan mamamu. Memang yang di kosan sendiri gak ada yang dilihat. Ya lihatlah dirimu sendiri. Aku duluan. Baru kemudian anggota keluarga ku. Saudara berarti ketika kita berbicara tentang beribadah hanya kepada Tuhan saja. Mulai dari startnya, dari diri sendiri. Saudara bisa saja. Mulai dari bapak, bisa saja. Mulai dari ibu, bisa saja. Saya ada pernah lihat beberapa contoh saudaraku yang keluarga itu dimenangkan. Bukan dari bapak, bukan dari bapak, bukan dari ibu, dari anak. Maka saya rindu ketika kita jumpa dengan anak-anak kecil, remaja, saudara perhatikan baik-baik. Karena mereka pun bisa dipakai dengan anak-anak kecil, ada keluarga yang dimenangkan dari ibu, dari istri. Ada keluarga yang dimenangkan dari suami, saudara poinnya adalah jangan lihat orang lain mulai dari dirimu, dari diri sendiri. Aku duluan, kemudian, saudara ku. Jadi startnya dimana? Bukan di sana, startnya di sini. Diri sendiri, saudara ku. Nah saudara, kalau kita memperhatikan di sini, saudara ku ini hal yang menarik, saudara ku sebetulnya. Ketika kita berbicara kenapa tadi di awal saya katakan, Yosua membawa orang-orang Israel ini, pemimpin-pemimpin ini, isi kem. Tempat dimana Allah dulu berjanji. Dan sekarang janji itu sudah dipenuhi. Maksudah perhatikan ayat 14, ayat itu diawali dengan oleh sebab itu. Oleh sebab itu berarti ada sesuatu yang sudah terjadi oleh sebab itu. Sebab mana? Itu. Itunya apa? Nah Bapak Ibu sebenarnya bisa memperhatikan ayat 2 sampai yang ke-13 dari pasal yang ke-24 ini, Yosua memperlihatkan apa-apa saja yang telah Tuhan kerjakan. Dari mulai Tuhan memanggil Abraham, bagaimana Tuhan memberikan janji, bagaimana Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan memimpin mereka melewati Laut Merah, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan orang Israel di Padanggurun yang sangat ekstrim, cuacanya, bagaimana Tuhan memimpin orang Israel mengalahkan musuh-musuhnya di perjalanan, ada banyak disebut. Apa dan bagaimana yang Tuhan sudah kerjakan. Sudah semua orang Israel itu mengerti. Maka saudara ketika kita berbicara tentang membawa keluarga kita kepada Tuhan, menyembah Tuhan, hati-hati dengan motivasi. Banyak orang, saudara-saudaraku, mengajak keluarganya kepada Tuhan, itu dengan motivasi supaya. Ma, kayaknya keluarga kita ini susah-susah saja. Kayaknya kita sungguh-sungguhlah cari Tuhan ma, supaya keluarga kita diberkati. Pak, kayaknya papa ini berapa kali berusaha gagal terus, gagal terus, apalagi pandemi ini makin susah hidup kita. Ayolah pak sungguh-sungguh cari Tuhan, biar kita diberkati. Nah, supaya kalian gak ikutan papa-mama yang susah ini, carilah Tuhan, supaya kau diberkati. Sudah banyak orang mencari Tuhan supaya. Maka tidak sedikit orang yang kandah di tengah jalan, karena supaya tidak dapat-dapat. Justru Yosua ketika menantang orang Israel ini bukan supaya. Tapi mereka harus menyembah kepada Tuhan saja. sebab artinya Tuhan sudah bekerja. Tuhan sudah melakukan perkara-perkara buat saya dan saudara. Sudah ini satu motivasi yang sangat berbeda. Kalau engkau datang kepada Tuhan karena engkau sudah mengalami kasih anugerah yang Tuhan sudah kerjakan buatmu, kamu kerjakan itu sebagai bentuk ucapan syukurmu di hadapannya. Kamu tidak akan mudah jatuh. Mau susah, mau mengalami kesulitan, kamu akan setia kepada Tuhan. Tapi ketika engkau ikut Tuhan supaya maka apa yang dialami oleh orang Israel akan kau alami. Sudah tahu orang Israel sepanjang perjalanan di padang burun itu berapa kali mereka itu berselingkuh. Selingkuh sama Tuhan, selingkuh terhadap Tuhan, bukan sesama. Menyembah di sana, menyembah di sini, menyembah di sana. Kenapa? Karena mereka punya motivasi ikut Tuhan supaya. Perhatikan sejak mereka mengikuti Musa, Musa apakah seperti ini, Musa apakah seperti ini. Sampai gedek di Musa itu. Kenapa? Mengikut Tuhan supaya. Tapi Yosua hari ini bilang apa? Oleh sebab itu, karena Tuhan yang sudah melakukan ini semua buat anda, buat kamu semuanya. beribadah hanya kepada Tuhan saja. Saudara, Tuhan sudah melakukan perkara yang sangat besar dalam hidup kita. Tapi sayangnya sedikit orang yang menyadarinya. Bahkan ada banyak orang-orang Kristen yang katanya Kristen dari kecil pun kadang tidak menyadari kebenaran ini. Menyadari karya Tuhan dalam dirimu. Menyadari penebusan Tuhan untukmu. Menyadari bagaimana Tuhan mengasihimu. Itu yang harus engkau ajarkan kepada keluargamu. Bukan supaya. Tapi Tuhan sudah lakukan sesuatu buat engkau. Saudara-saudara yang kekasih. Kalau kita meneruskan bacaan ini. Saudara, sebetulnya ada satu hal yang indah. Di dalam ayat yang ke-21 dan ke-24 saudaraku, orang Israel menjawab dengan jelas gini. Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Tapi ini Yosua ini memang menchallenge terus. Menchallenge terus menantang. Kenapa Yosua ini memperlihatkan? Itu ngomong-ngomong saja. Karena dulu waktu di Mesir juga sama kan. Waktu dihukum sama kan. Di perjalanan di Padanggurun. Waktu sedang mengalahkan bangsa-bangsa di kalaan waktu Yosua pimpin sama juga kan. Maka Yosua apa benar? Dia tantang terus dengan berbagai segi. Tapi orang yang sering kata hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ayat 24 diulangi lagi. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firmannya akan kami dengarkan. Sudah dapat luar biasa jawaban ini. Sudah dua hal ini yang saya ingin Anda boleh mengerti kebenarannya dan mengalaminya. Tuhan memanggil keluarga saya dan saudara. Saya tidak tahu bagaimana kondisi keluarga Anda. Saya tidak mengerti. Bungi saudara keluarga saya bagus kok Pak. Baik-baik kami suami istri akur. Anak-anak baik semua mengerti. Itu tidak cukup. Kamu harus pastikan keluargamu hanya menyembah kepada Tuhan saja. Kamu harus pastikan engkau sebagai suami engkau sebagai istri engkau sebagai anak-anak hanya menyembah beribadah taat kepada Tuhan saja. Aku harus saya tidak cukup. Mungkin sebagian merasa Pak saya capek. Kayaknya saya di rumah berjuang sendiri. mungkin sebagian mengatakan Pak saya lelah anak-anak saya tidak bisa saya arahkan. Bahkan mungkin diantara kalian merasa frustasi kayaknya kami tidak berguna saya tidak berguna. karena saya tidak bisa membahas seluruh keluarga saya. Sudah perhatikan baik-baik. Ketika kita berbicara tugas panggilan ini yang Tuhan inginkan mulai dari kamu dulu. Saudara ketika kita berbicara Bapak gereja kita banyak orang menjadikannya apa ya maaf kalau saya pakai istilah ini kadang-kadang menjadikan bahan cibiran ketika kita berbicara tentang John Wesley kemudian dihadirkan keluarga. Tapi bagi saya sendiri ketika saya mempelajari apa yang dialami John Wesley dia orang yang hebat. Dia menerapkan apa yang Joshua hari ini kemungkinan pada kita. Dia mulai dari dirinya mengawalinya. Saudara semua orang tahu yang membaca sejarah John Wesley bahwa John Wesley mempunyai kehidupan rumah tangga yang tidak ideal. Masa pacaran pun ada masalah dan ketika dia menikah ada masalah juga. Bahkan dia selama 30 tahun kurang lebih pernikahannya. Dia tidak merasakan satu keindahan di dunia ini. tapi saudaraku salah satu pengakuan yang dia buat kepada Henry Moore menyakut rumah tangganya. Dia bilang apa? Dia bilang seperti ini. Dia bilang gini sama Henry Moore. Tuhan mengubahkan kesedihan yang berkepanjangan kepada kebaikan. Perhatikan baik-baik. Jikalau dia dia nyebut istrinya si Mary atau Noah Bize Lyle Bize Lyle ini siapa bacanya yang saya terima dengan ini. Jikalau dia istrinya itu menjadi istri yang lebih baik mungkin saya tidak setia terhadap karya besar Tuhan dan berusaha untuk menyenangkan hatinya. Saudara dia tidak memburukkan istrinya. Bukan itu yang dia sedang lakukan. Tapi yang dia sedang lakukan bagaimana di tengah-tengah keluarganya dia punya salib ketepatan istrinya. Mungkin Bapak Ibu punya salib yang lain. Mungkin anakmu. Mungkin suamimu. Mungkin salah satu anggota keluarga. Tapi perhatikan apa yang dikatakan Wesley. percayalah hal yang tidak ideal itu justru Tuhan pakai terbaikan. Kalau keluarga kamu begitu ideal begitu nyaman mungkin engkau tidak berusaha menyenangkan hati Tuhan. Engkau hanya habiskan hidup untuk menyenangkan keluarga. Prinsip yang penting adalah mulai dari dirimu. Saudara apapun kondisi keluargamu hari ini kita biarkan Tuhan turun campur tangan dalam hidup kita. Memimpin kita memampukan kita setiap saat. Mari Bapak Ibu saya ingin Bapak Ibu berdoa masing-masing di rumah Apakah engkau pribadi-pribadi yang sudah memulai atau engkau pribadi yang selama ini hanya menuntut orang lain biarkan biarkan firman Tuhan ini mengingatkanmu engkau yang harus memulai mulai dari dirimu. Jatuh Tuhan tiap jam ku memelukanmu engkau yang memberi sejauh sejauh terlah penuh setiap jam ya Tuhan dikau ku perlukan ku datang juru selamat berkati setiap jam ya Tuhan setiap jauh ya Tuhan dikau ku perlukan ku datang juru selamat berkat Tuhan ini doa kami semua Kami pun ingin seperti Joshua Aku dan keluarga ku Kami Akan beribadah kepadamu saja Kami membutuhkan pertolonganmu ya Tuhan Ampuni kami kalau kami selama ini Lebih sering melihat orang lain Sebagai sumber masalah di rumah tangga kami Ampuni kalau kami selama ini selalu Menuntut orang lain yang harus memulai Dan bukan diri kami sendiri Ampuni kami kalau kami sering Membandingkan rumah tangga kami Dengan keluarga rumah tangga orang lain Ampuni kami Tuhan Hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami Bahwa Tuhan Memanggil kami Untuk keluarga kami Menyebah engkau saja Dan itu mulai dari kami Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa memulai Baik kami seorang suami Seorang ayah Maupun kami seorang istri Seorang ibu Bahkan kami seorang anak Atau siapapun kami Kami boleh memulainya Kami rindu pada masa pandemi COVID-19 ini Menjadi berkat besar Untuk kami boleh memulai Perkara-perkara besar di keluarga kami Tuhan Kami mensyukuri Buat setiap salib Yang ada di masing-masing keluarga kami Yang berbeda satu dengan yang lain Kami ingin Berkata seperti John Wesley Bahwa Tuhan memakai semua itu Untuk kebaikan kami Terima kasih Tuhan Tolonglah kami Untuk kami boleh Membawa seluruh keluarga kami Beribadah kepadamu saja Membawa seluruh keluarga kami Untuk taat kepadamu saja Kami membutuhkan Pimpinan Lawatan Daripada engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan kami Memohon kepadamu Mari semua Yang ingin diberkati oleh Tuhan Katakan Amen Kememberkati kita Kememberkati kita